Intro Beginilah situasi dan kondisi aktivitas yang ada di terminal Sungai Punjang, kecamatan Sungai Punjang, kota Samarinda. Terminal ini sendiri nampak sepi dari penumpang untuk menggunakan transportasi umum. Bahkan sejumlah kendaraan pun tidak ada yang beraktifitas, sehingga hal itu membuat sektor perekonomian menjadi kurang baik. Koordinator lapangan PT Samarinda Lestari, Domingos Leo menyebutkan, bulan Ramadan kali ini berbeda dari tahun sebelumnya. Hal itu dikarenakan adanya wabah COVID-19 yang melanda, sehingga situasi pemudik di terminal menurun 50 persen. Kondisi di terminal Sungai Punjang ya berjalan seperti biasa saja untuk peningkatan turun drastis dan lebih sekali. Harapan kami tentunya di musim pandemi ini ya, artinya untuk pemeriksaan untuk penumpang yang berangkat, tentunya seperti yang di Jawa-Jawa. Tak hanya itu, Domingos juga berharap adanya kebijakan dari pemerintah untuk segera menyediakan alat tes genos untuk daerah terminal, dengan harga terjangkau bagi masyarakat. Terima kasih telah menonton!